10 sebagainya. Batal mengikuti rapat umum pergantian pengurus Koperasi Kelayum Ratusan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat atau TKBM Pelabuhan Sorong kembali mendatangi kantor wali kota setempat pada Senin 27 Juni 2022. Para buruh yang batal mengikuti rapat di gedung Aula Batalion 752, Km10 itu kemudian berkonvoy ke kantor wali kota. Kedatangan para buruh kali ini bermaksud meminta pertanggung jawaban para pembina Koperasi akibat tidak terlaksananya rapat umum tanpa alasan yang jelas. Para pembina dimaksud yaitu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong dan Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Sorong. Padahal sesuai penyampaian wali kota Lambertus Jitmau terkait tindak lanjut pergantian pengurus koperasi yang disampaikan pada 22 Juni lalu di mana saat itu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong telah diperintahkan untuk menyelesaikan polemik pergantian pengurus koperasi. Namun hari ini kami hadir di sini sesuai petunjuk yang dilakukan oleh para petiga pembina tadi. Pembina katakan bahwa hari ini ada diadakan rapat luar biasa untuk menggelar apa aspirasi yang telah disampaikan di wali kota. Tapi sampai hari ini sejak kami tunggu tadi dari jam setengah 7 pagi sampai dengan jam ini pemerintah sepertinya membatalkan. Ketiga pembina ini membatalkan kesepakatan yang telah diambil dan keputusan yang telah dilaksanakan oleh wali kota Sorong. Sehingga kami anggap bahwa wali kota Sorong ketegasan wali kota Sorong sepertinya diabaikan oleh ketiga pembina ini dan membiarkan para buru ini harus nasib buru ini tidak diperjelas dengan baik. Kami sudah mengadulkan aspirasi kami sudah kemana-mana sampai terakhir kami ambil sampai kemarin tanggal 22 ke wali kota. Tapi sampai hari ini kami terus seperti begini kira-kira kami di bagian dari mana? Tidak dapat bertemu kepala dinas ratusan buru kemudian mencegat wali kota Sorong Lambertus Jitmau. Wali kota yang baru saja mengikuti acara di gedung LG langsung menerima kedatangan para buru. Usai mendengar penyampaian terkait tidak terlaksananya rapat umum pergantian pengurus wali kota kemudian menerima daftar badan pengurus kooperasi yang diusulkan para buru. Wali kota berjanji akan menindaklanjuti usulan tersebut dan segera menerbitkan surat keputusan pergantian badan pengurus kooperasi Klayum. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima. Tim Liputan Papua Channel Terima kasih telah menerima kasih telah menerima. Terima kasih.